Hai, Bisa Fraslovas, welcome back, I'm Pastor Sarah, on trail Pastor Sarah in the Prophecies. Saudara, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara untuk terus kawal kasus Brigadier J ini, ya tinggal sedikit lagi saudara, jangan pernah lengah terhadap kasus ini, jangan pernah kendor dan jangan pernah ada kata menyerah. Saya mau katakan, ya, bahwa ini benar-benar luar biasa skenario-nya, yang pasti saudara jangan pernah kendor dalam mengawal kasus ini dan mata kita supaya terus waspada fokus kepada hal ini. Karena, ya, saudara sudah tahu kan, ya, beberapa waktu yang lalu sebelum penahanan seorang putri cur, ya, putri cur, kita mengetahui ada seorang, ya, bukan seorang, satu, satu sosok iblis, ya, menyerupai malaikat, malaikat terang, ya, saudara, iblis berkedop pendeta, seorang Gilbet T. Lumoindong. Logikanya, saudara, seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bagaimana mungkin di saat mereka menampilkan seorang, Gilbet T. Lumoindong, dan tanpa babi bubebo, tanpa perlawanan apapun, langsung ada penahanan. Berikut juga di hari yang sama, Gilbet Lumoindong, meminta maaf, dan isi maafnya sudah saya katakan, adalah juga skenario, tidak benar-benar dari hati, ya, dan ini bukan penghakiman. Dan engkau yang menghakimi saya karena saya membawa hal ini, nyahlah, karena saya tidak hidup apa katamu, dan tidak berdasarkan apa pendapatmu. Tapi di sini mau saya katakan, saudara, ada video saya di Youtube, dan juga di TikTok yang dihapus, ya, ketika saya membahas seorang Gilbet T. Lumoindong, di mana tontonan di Youtube itu, itu sudah mencapai lebih dari 80 ribu orang, sorry, ya, 80 ribu orang yang menonton, dan di TikTok sudah lebih dari 250 ribu orang yang menonton, bahkan yang mem-forward itu sudah lebih dari 4 ribu orang yang mem-forward video itu, dan itu dihapus, ya. Jadi, saudara, harus lihat di sini, bahwa seorang Gilbet T, Lumoindong, adalah bagian dari skenario Putri Cur dan Sambudat. Dia adalah timnya, saudara, ya, adalah dungu kau jemaatnya yang masih mau berjemaat di sana. Ya, pikir baik-baik. Sekali lagi, saudara, jangan pernah kendor, jangan pernah lelah mata kita untuk mengamati terus kasus ini. Tinggal sedikit waktu lagi. Dan seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, dan saya yakin saudara juga sudah menonton beritanya, ya, di mana rekaman suara dari seorang Gilbet T. Lumoindong. Itu sudah kita publish, ya, di publik tentunya, saudara. Rekaman suara yang disampaikan oleh seorang Gilbet T. Lumoindong kepada keluarga Brigadir C, yaitu Bapak Udah Samuel Huta Barat melalui pesan WhatsApp, pesan suara. Saudara, lihatlah di situ, dimananya yang menghakimi. Jadi kau jangan tolol. Sebelum berita itu tersebar, saya sudah tahu itu skenario seperti apa ular ini. Ya, seperti apa ular ini. Makanya saya bilang, saya nggak hidup apa katamu. Saya nggak seperti orang di luar sana, analisa, menurut saya, pendapat saya. Saya tahu. Bukan karena hebat saya, tapi karena kasih karna Tuhan. Karena kau semua sudah tersusupi oleh setan, dan ada seseorang yang harus mengungkap kebenaran. Yaitu saya. Makanya selalu saya katakan, miliki mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang menanggap, untuk kau bisa membedakan mana dari Tuhan, mana dari setan, mana yang kejujuran, mana yang kebohongan. Karena di akhir zaman ini, saudara, akan banyak orang mengatasnamakan diri hamba Tuhan pendeta, dan membawa-bawa nama Tuhan, dan mengatakan, aku dari Tuhan, dipakai Tuhan, ini pesan dari Tuhan, tapi ternyata dia adalah ibis yang menyesatkan. Makanya hati-hati. Miliki roh yang dari Tuhan. Kepekaan dalam membedakan segala roh. Supaya kau tidak tersesat di zaman yang semakin jahat ini. Saya pesersara. Sampai ketemu di live streaming saya selanjutnya, di channel kami yang lain. Sampai ketemu di live streaming kami, di live streaming reaction channel. Karena untuk beberapa saat ini, kami tidak bisa live dari channel kami biasa, The Real Pesersara and The Prophecies. Tapi begitu pun, kita tidak akan pernah kendor dalam mengawal kasus ini. Bersama dengan saya tentunya, Pesersara. Tuhan Yesus memberkati. Horas.